Kami minta supaya TV ini khusus daya muslim Tidak boleh ada turis-turis lagi Karena mereka itu datang berusaha Yang dimanerasi diproduksi juga boleh kita juga Dikonsumsi juga oleh masyarakat Jadi tidak bisa kita menyalahkan perilaku yang tidak baik kepada orang asing yang datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan lalu, kalau tidak salah, Pak Gubernur dengan Pak Cokowi baru saja meresmikan ke Mandelika, ke Jelombor Poin saya adalah, kebetulan saya ingin menanyakan langsung kepada Pak Gubernur Apakah itu konsepnya syariah atau konfesional? Kedepannya apakah Pak Gubernur tidak khawatir jika Gubernur selanjutnya akan melubah konsepnya menjadi balik kedua? Kalau sudah balik kedua, aku menjadi dosa dari apa? Itu mainstream ya, Ustaz? Tolong penjelasannya, Ustaz? Ya, terima kasih Dulu ketika pertama kali, bisa tidak jawab langsung tapi saya ceritakan sedikit Dulu ketika pertama kali saya diamanah sebagai Gubernur, saya undang tokoh-tokoh burungan Pada tuan guru-guru saya dan para muska pesan itu Di awal, satu orang berdiri Kemudian, mempegang tuan guru Tuan guru ini diamanahkan sebagai pengiriman rumah Kami minta supaya ITB ini khusus daerah muslim Tidak boleh ada turis-turis lagi Karena mereka itu datang ke rusak kita Datang dengan adat istiadat Kemudian mereka menularkan cara-cara dan budaya yang tidak baik Minum-minuman keras segala macam Namun jawab tuan guru, tutup PTB, hanya untuk muslim Enak tidak beribadah Itu aspirasi Apa yang saya katakan? Apa yang saya katakan? Islam Yang kaluh dalam tantaran pengamalan di dunia Yang paling-paling Adalah Apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Waihi wasallam Dan kemudian peradaban Islam yang panjang Apakah Rasul Sallallahu Waihi wasallam seperti itu? Bapak Iqiyahji wahtullah Bahkan 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 Dulu Rasul Sallallahu Waihi wasallam ketika hijrah ke Madinah Itu pernah meminta seorang sahabat beliau namanya Huzaibah Untuk menghitung penduduk Madinah Itu kalau tidak salah Lalu di Itu sahabat Itu sahabat Lalu diruliskan Lalu dihissabiyah atau hasil hitungan dari Huzaibah itu adalah Bahwa penduduk Madinah itu adalah 10.000 Dari 10.000 penduduk Madinah itu 1.500 nya muslim 4.000 itu Yahudi Dan 4.500 itu adalah orang Arab Hushin Mayoritas atau minoritas? Minoritas 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 Tapi Yang minoritas ini dipercaya oleh semua Karena integritasnya Karena praktik politiknya yang baik Karena track record Rasul Sallallahu Waihi wasallam Dari Mekah itu sudah dari mulut ke mulut diketahui oleh orang Madinah Kejujurannya Komitmennya Menjaga amanah dengan baik Dan pernah manzulimisi apapun Maka yang 1.500 inilah Yang kemudian dipercaya untuk memimpin Madinah itu Rasul Sallallahu Waihi wasallam dan sahabat itu bukan yang terbanyak Kalau pakai persentase 15% di Madinah awal 15% banyak kan? Ada 85% yang lo muslim Tapi Rasul Sallallahu Waihi wasallam Bisa menjadi pemimpin disitu Kenapa? Diketahui kebaikannya Lalu kemudian Islam menjadi paling besar di Madinah Lalu kemudian Islam menjadi paling besar di Madinah Tidak juga Kemudian menjolimi yang lain Orang-orang yang huddah hudi tetap saja menjadi bagian tidak terpisahkan Sampai pada titik tertentu ketika pentia hantar terbesar konspirasi Ikut bersama-sama dengan orang-orang dari Mekah untuk menghancurkan Madinah Madinah pada saat perang hondangan itu berusaha Tapi dalam keadaan aman, dalam keadaan baik Tetap ada koeksistensi Saling menganggai Itu gambaran besarnya Tentang NTB NTB itu Memang nanya rahwisata Potensinya besar dari parwisata Terhadap Ustaz yang nanya saya bilang Sama beliau Ustaz Apa iya turis yang datang itu Yang memulai hal-hal buruk yang terjadi di tengah kita Contoh bintang keras Apa tidak ada di dalam budaya kita sendiri Ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan budaya kita Yang juga mentoleh minuman keras Kan, mohon maaf Ada budaya-budaya kita lokal yang memang Mentoleh minuman keras Ya minuman kerasnya diproduksi juga oleh kita juga Dikonsumsi juga oleh masyarakat Jadi tidak bisa kita menyalahkan Perilaku yang tidak baik kepada Orang asing yang datang Bahwa parwisata itu akan merusak kita Tidak juga Ambil contoh misalnya Budaya Permisif Apa iya tidak ada budaya permisif di dalam Masyarakat kita di Musangkara ini Tanpa perlu datang turis Ada budaya-budaya Artinya apa? Bahwa Orang datang kepada kita Belum tentu Membawa Yang Tidak baik Lebih baik Dari yang lain Bahkan Mari kita tarik Kalau kita bicara dalam konsep Misalnya Tidak baik Tidak baik Tidak baik Menangkan dalam keseharian di lingkungan kita Jadi bagi saya Tidak perlu terlalu khawatir Semua hal pasti Ada Sisi baik dan sisi buruk Mari Apa-apa yang Ada Itu kita Jadikan sebagai Peluang untuk menghadirkan Kemaslahatan Dan juga sekaligus pada saat yang sama Jika bisa menjadi Lahan dawah kita Tidak sedikit orang yang ke NTB Yang boleh-boleh itu masuk Islam Ada yang masuk Islam karena menikah Ada juga karena hidayah Kalau saya keliling subuh Di Mataram itu Saya berjumpa di mesin-mesin Ada yang muda ada yang tua Ada sebagian sudah bisa bahas Indonesia Sebagian lagi belum Kenapa mereka ketika datang ke lokong Berkali-kali jatuh hati Bukan dengan lombongnya tapi dengan istrinya Jadi sesungguhnya Daya Tarik Islam dengan segala kemuliaannya itu jauh lebih besar Dibanding daya buruknya Yang mungkin bisa hadir Dengan satu syarat Bahwa kita sebagai umat Islam Ya bisa menjadi contoh yang baik Mandalika berkembang Suka tidak suka Potensinya besar sekali berkembang Maka cara kami di NTB adalah Sejak tiga tahun terakhir ini Kami secara sengaja Mencoba menciptakan satu segmen Parwisata baru Yang namanya Halal Tourism Atau Muslim friendly Kenapa Perlu kami ciptakan Yang konvensional Ya jalan Tapi kita ciptakan segmen baru Dan saya yakin Bahwa ketika segmen baru ini bisa Berjalan Dia akan bisa menghadirkan Kemanfaatan yang lebih besar Daripada segmen konvensional Maka pasti akan banyak Para pelaku Yang sebelumnya Para pelaku sahagi Wisata konvensional Akan beralih kepada Wisata yang Muslim Religius Jadi Mari kita hadirkan Konsep Islam Di dalam satu Sisi kehidupan Atau pembangunan Biarkan dia kemudian Apa Bersandingan dengan Konsep konvensional Saya yakin Dan iman kita mengajarkan Bahwa kalau Segmen Konsep Islam ini Dilaksanakan dengan Baik dan profesional Dia pasti akan menghadirkan Manfaat yang lebih besar Dan di NTB seperti itu Jadi sekarang di NTB itu Semakin banyak Hotel-hotel yang sudah Tidak menyajikan minuman keras Kemudian yang Sariah Apa namanya Komplai Ada yang Macam-macam Beberapa hotel di NTB Bahkan tidak hanya Menyiapkan musap Tapi menyiapkan Tafsir Jadi Ada musap yang Ada tafsirnya juga Jadi Ternyata Okupansinya Lebih tinggi Dibanding konvensional Jadi ini Satu bentuk bahwa Ternyata Islam Tidak hanya Di Omongkan Meniteorikan Tapi konsep itu Ketika diwujudkan Dia bisa menghadirkan Kesejahteraan Kita optimis InsyaAllah Bahwa kebaikannya Akan jauh lebih banyak Dari kudaran Allahumma'ala InsyaAllah